hai oke teman-teman kembali lagi ke channel anienage kali ini ada mini Cooper r56 ya yang udah peselip ini tahun 2012 atau 2013 eh kita coba hidupin mobilnya ada indikator yang nyala katanya yang oke ini indikator tire pressure loss ya kita akan riset indikatornya ya oke jadi kita isi dulu tekanan bannya kita cek tekanan bannya biasanya sih karena ada tersusuk paku atau memang ada kebocoran halus jadi kita kasih tekanan bannya sesuai dengan yang ada di label di pintu sebelah kanan ini sudah ada labelnya kita sesuai dengan ukuran bannya oke ini sudah dan ukuran band yang dipakai itu adalah 21545 ring 17 dan itu kita lihat disini kita sesuaikan dengan ukuran itu sudah ada tertera ya itu ada 2,4 itu artinya 2,4 bar ya teman-teman dan ada 240 itu KPA ya untuk gini ya satuannya oke ini tadi sudah kita isi dengan sesuai dengan tekanan yang 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 ada di label ya nanti kita akan reset indikatornya oke kita langsung saja untuk reset tekanan bannya ya oke yang ini adalah tipe yang 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 sudah pakai joystick jadi controller atau joystick ya itu ada di console jadi kita bisa lihat menu nya di monitor dengan menggeser atau menekan itu untuk mengklik ya oke ini kita oke dulu kita klik terus kita bawa ke ke kiri ya terus kita pilih ini kita pilih ini kita klik terus initial tire pressure kita klik ini sudah proses ya active parting kita tinggal tunggu ya ini sudah selesai untuk gini ya tire plate monitor sudah aktif ya kita cek kontrolnya sudah no fault ya teman teman oke ini sudah mission complete ya teman teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati